Intro Selamat hari Kamis, Salam Sehat, Horas Kita akan mendengarkan ilmu Tuhan Marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Dari alam Bapak Tuhan kita Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu sekali Amin Firman Tuhan bagi kita Pada hari ini Terpulis pada kitab lukas pasal 25 Ayat 42 Ya Bapakku Jikalau engkau mau Ambil jauh tinggi daripada Tetapi bukanlah Gerindakku Melainkan gerindak Yang berjalan Berserah secara total Kepada Tuhan Di Taman Getsman Yesus Kristus dan para murid datang Di malam sebelum ia diserahkan Kepada pemukra agama ini Untuk diadilkan Yesus mengetahui Bahwa saatnya sudah semakin dekat Untuk mati disalinkan Pergumulannya sebagai seorang manusia Terjadi disini Antara ketaatan kepada Bapak Atau kehendaknya pribadi Namun ini merupakan suatu catatan kisah Untuk menjadi pelajaran bagi kita Mengenai keberserahan pun Kepada Bapak Peristiwa Getsman Adalah suatu peristiwa Dalam kehidupan Yesus Selama hidupnya di dunia Yang sangat menuncurkan kemanusiaan Disini Yesus akan Akan mewakili perasaan manusia Yang bentar atau tak Dan sangat berbeban Di dalam pergumulan Dan ketika itu Dia berdoa Ya Bapak Jikalau engkau mau Ambillah cawan ini daripadamu Tetapi bukanlah kehendakmu Melainkan kehendakmu Yang berjaya Ketika Yesus berkata Ambillah cawan ini Itu merupakan doa yang sangat jujur Dia mengungkapkan Kerinduan dirinya Inilah yang aku mau Namun Seperti membalikkan mata buang Yesus selalu berdoa Tetapi Bukanlah kehendakmu Dan inilah sisi penyerahan diri Dan di tengah ketakunannya Yesus tidak memaksakan Kehendaknya sendiri Melainkan kehendak pahala Ini tanda ketaat Ia bersedia Menghadapi kengerian Yang membayang di depan mata Jadi Di dalam duanya Yesus menyerahkan Secara total kehidupannya Kepada bapaknya Sebagai pemilik kehidupan Dan ketaatan pada apa Yang menjadi Kehendak bapaknya Dalam doa Bapak kami juga Yesus mengajarkan Kepada para menik Dan kita semua Agar saat kita berdoa Kita mengutamakan Kehendak bapaknya Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu Di bumi Meski kita merasa Sedang menghadapi Auschwitz akan mengalami Harku Namun Mari kita selalu berdoa Meminta kehendak Tuhan yang pertama Terjadi Dalam kehidupan kita Lebih daripada kehendak kita Pribadi Percayalah Bahwa kehendaknya Bagi kita Adalah rancangan Damai sejata Yang memberikan kita Hari depan Yang bunuh Arab manus Berserahlah Secara total Kepadanya Amin Kita berdoa Allah Bapak Di dalam surga Puji syukur Bagi Buat kehidupan kami Hari ini Firmanmu Mengingatkan kami Untuk berserah Secara total Kepadanya Dan itulah Yang kami lakukan saat ini Kiranya Engkau Beserta dengan kami Di dalam aktivitas kami Hari ini Tuhan yang memelihara Kehidupan kami Di hari ini Apa yang kami rindukan Apa yang kami rindukan Apa yang kami rencana Biarlah Tuhan Yang memberkati Dan kami selalu yakin Tuhan adalah sumber kebaikan Dan Tuhan adalah Pengasih dan penyayang Tuhan akan memberikan Yang terbaik Bagi kami Anak-anak Kepada ini Ya Tuhan Kami mohon Kesehatan Bagi kami semua Biarlah Dengan kesehatan Kami jalanin Hari-hari Bila ada penyakit Dalam kemukah Kami puang hati Terlebih Bagi orang-orang yang sudah Sangat sakit Kami selalu Percaya Apapun Dapat Tuhan 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 Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Kasih Hanilah orang-orang satu Dan berilah mereka Kesempuruhan Tuhan Biarlah Jumlah Engkau sertai Anak-anak Dalam studinya Dalam pekerjaan Biarlah Tuhan Yang berserta Dengan mereka Biarlah anak-anak Mencubuh Sesuai dengan kehendak Dan biarlah Anak-anakmu Yang belum dapat bekerja Tuhan memberikan Bapak Bagi mereka Yang melindungi Contoh Tuhan yang memperkenalkan Yang melindungi Kehadiran Kasihani mereka Biarlah Parah Mereka Tuhan yang dapat Dengan kehadiran Dengan Dengan keluarga Yang melindungi Ya Tuhan Allah Biarlah Hari ini Kami jalani dengan Suhajita yang Dari Biarlah Hormu Membindikan Agar Kami menjalani Hari ini Sesuai dengan Gerenyak Tuhan berkati Gerejahmu Maka Bikin Secara khusus Anak-anak Bikin Jatiwanku Biarlah Tuhan membimbing Parah Lalu Dan semua Jemaat Tuhan dapat Bekerja Sama Untuk Melakukan Program Gerejahmu Ditahul Ini Terimalah Doa Kami Dalam Nama Anak-anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan Anak-anak Anak-anak Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dan Khusus Tuhan Menyatai Kamu Sebagian Amin Selamat Beraktifitas Tuhan Memberkati Tuhan 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 Terima kasih telah menonton!